Nah, satu tips dari gue, biasa kan kalau misalnya buka ada 4 titik baut kayak gini, itu harus crossing ya. Dalam artian, ini dulu kanan atas, kiri bawah, terus kanan bawah, kiri atas. Terus, polanya kayak gimana, yang penting dia X, jangan 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4, jangan berseri kayak gini. Ini lebih baik sih dia cross, karena untuk ngindarin selek, atau ininya bautnya halus. Halo teman-teman, kembali ke gedelefmotor.com, dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga saya selalu dalam cara segi ya, amin. Di depan kalian, ini ada 2 sepeda gue yang sengaja gue berdiriin gini, karena historinya panjang cuy. Jadi kalau misalnya lu mantau dari video-video gue sebelumnya, gue sempat bilang kalau gue sempat punya thrill fun quiz ya, fun quiz 1, tahun berapa tuh, 2015, itu hilang cuy, di parkiran, padahal udah dikunci. Nah, daripada gue kehilangan lagi, jadi setiap sepeda yang gue beli, pasti masuk di kamar. Buat antisipasi aja sih, meskipun udah dikunci, kuncinya juga habus, hilang cuy, luar biasa. Oke, balik lagi. Jadi kalau sempat gue punya sepeda lipat, 2 itu gue taruh di atas ini buat pajangan pas weekday. Cuma karena 2 sepeda ini nggak bisa dilipat. Oke, akhirnya yaudah, gue berdiriin kayak gini, dan modalnya sih cuma pakai sendal jepit aja dikantungin kayak gini. Oke, untuk hari ini gue bakal ganti untuk stangnya. Sebenernya dari stang Gili Velo ini ukurannya 640 mili atau 64 centi. Cuma kendalanya adalah, setelah gue tinggiin untuk pakai extension kayak gini, rasanya kurang dikit naik gitu, kurang gimana ya. Pokoknya rada aneh aja sih. Nah, makanya ini gue beli untuk stang Racer, ukurannya nggak terlalu jauh. Tadinya sih gue pengen nyari untuk yang ukuran 640 mili, cuma jarang banget untuk Racer. Biasanya sih kalau 640 mili, itu dia flatbar, tipikalnya kayak gini. Jadi akhirnya gue putusin beli. Tadah! Ini mereknya Okso. Tadinya mau nyari warna silver gitu, biar matching. Cuma karena nggak ada, yaudah, paling mendekati emas. Karena temennya silver kan emas cuy. Rada norak, bodo amat deh yang penting udah kebeli. Ini gue beli seharga 135 ribu, nanti linknya gue taruh di bawah. Kayaknya sih gampang, tinggal nyopot-nyopotin aja. Jadi tinggal stangnya dicopotin, baut-bautnya ini dikendorin, pindahin ke stang baru gitu. Oke, mulai dari mana ya? Lari sini dulu aja deh. Let's go! Oh iya, lupa. Ini kita fittingin dulu. Jadi kalau misalnya ini untuk tampilan standar ya, yang ukuran 640 mili. Kalau misalnya gue kasih untuk stang riser, yoi mamin. Untuk panjangnya, ya dia nggak terlalu panjang ya. Jadi nggak terlalu jeplang banget. Kalau misalnya lu beli untuk stang MTB, itu ukurannya 780 atau 760, atau ada yang 800 juga. Ada yang 820 mili. Itu panjang banget cuy. Jadi nggak cocok lah buat mili velo. Kalau gue sih ini ukuran yang paling proper ya. Jadi dia ukurannya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Ini ukurannya 710. Kalau nggak... ya 710. Di sini udah ada markingnya. Ini OS jadi 31.8 dan bahannya aluminium. Ada sih kalau misalnya yang bahannya besi, itu merknya Pacific, harganya sekitar Rp 50.000. Cuma karena daya tahan ya. Karena misalnya lu bawa kesepedaan pas hujan-hujanan, besi itu dimana-mana bakal berkarat cuy. Beda dengan aluminium. Makanya harganya sih dua kali lipatnya, yaudah daripada dua kali gantikan ya. Gue putusin beli untuk si setang aluminium. Jadi kalau dipasang sih kira-kira kayak gini. Naiknya sedikit, nggak terlalu jomplang-jomplang banget. Dan panjangnya juga nggak terlalu panjang-panjang banget. Karena dia 710 mili. Bedanya ya 3,5 cm-an lah setiap sisinya. Oke, langsung aja kita bongkar satu per satu. Let's go. Karena kemarin untuk toolkit dari Tech Hero-nya ketinggalan di Jogja. Pas gua-guas di Jogja. Yaudah, beli lagi. Ini toolkit all-in-one ya. Jadi 16 in-one buat sepeda ringka sih. Jadi nggak usah bawa perlengkapan yang lebih berat lagi. Cukupin aja udah cukup. Cuma nggak ada pemotong rantai ya. Kalau yang Tech Hero ada sih harganya Rp. 145.000. Itu ada pemotong rantainya. Sedangkan ini Rp. 25.000 aja. Mantap. Pokoknya semua link gue taruh di bawah. Silahkan kalau misalnya mau beli tinggal di klik aja ya. Nah ini udah kecopot semua. Jadi tinggal dilepasin satu per satu. Ini tampilannya ya. Oke, ini copotnya pake kunci X aja sih. 1, 2, 3, 4. Sama untuk belnya dia pake kunci plus gitu. Untuk persifteran sih nggak usah diubah. Jadi tinggal dicopot. Lepas pasang dan harus ditugu. Let's go. Oke, ini udah dilepas untuk stangnya. Jadi ini entity sport yang bawah. Bawaan dari Gili Velo ya. Disini udah ada tulisannya sih. Udah ada markingnya. Ini kelihatan nggak ya? Gue bacain aja. Ini 640 mili. Oversize. Digirinya nggak ada. Karena dia flat ya. Terus yang ini dari OXO. Sorry. 31.8. Diameternya 710. Nah ini karena riser 55. Ada marking Scandium riser 55. Tau itu artinya apaan. Tapi disini nggak ada degree-nya. Tapi kalau dari keterangan seler-nya sih 30 derajat. Untuk kemiringannya. Oke. Kita langsung pasang aja ke sana. Nanti sih Gili Velo-nya kayak gitu tuh. Kalau nggak pakai stang. Oke lanjut. Wih, kelar juga akhirnya. Cakep banget anjir. Ini gue selesaikan dalam waktu 10 menit. Dan overall nggak ada kesulitan berarti. Panjang kabel rem maupun kabel shifter masih muat banget. Masih rapi lah. Nanti tinggal dikasih kabel tis dikit. Lebih rapi dikit. Out belok-belok. Masih cukup. Overall masih oke lah. Meskipun ini udah pake extension. Udah pake stang riser juga. Nah. Gue mau review singkat sih. Kalau untuk menggunakan stang riser ini. Kenapa gue pilih riser? Karena. Nah ini karena ada dia. Ada lekukannya. Jadi ini bisa diatur. Lu mau lebih deket dengan posisi badan lu. Atau lebih jauh. Karena sudut track-nya sendiri. Setelah pake extension itu. Dia makin deket dengan badan. Makanya ini posisi untuk si stangnya ini. Gue agak tidurin dikit. Jadi gak tegak-tegak banget. Jadi. Dengan posisi tangan gue yang kayak gini. Ridsnya tuh. Apa ya. Cocok lah istilahnya. Jadi gak terlalu deket banget. Kan. Kalau sebelumnya kan terlalu deket gini ya. Ridsnya. Terus kalau misalnya kejauhan. Misalnya pake stem yang kayak. Si. Apa namanya. Stratos. Itu kan kepanjangan tuh. Nanti ridsnya jadi gak enak banget. Dan mau gak mau. Lo harus bungkuk. Nah ini posisi gue. Ini bajunya gak paham banget. Bisa pengeringan tegak. Ya lo bisa liat ke diri. Posisi tangan gue. Tegap ya. Jadi tegap. Kelihatan berubah gitu ya. Padahal cuma itu aja sih. Efek aja sih. Dan overall enak sih. Nanti tinggal kita coba. Keliring-keliring kota Surabaya. Nyari makan ya. Apa ya. Hari Sabtu atau hari Minggu. Gitu. Oke sekian. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alufmoto.com. Jangan lupa untuk subscribe. Like and share di alufmoto.com. I'm both and see you bye bye. Oh iya. Sabtu mau ke Rodaling. Mengambil baut ini. Hehehe. Bye too.